Katanya lari ke jantung, itu betul kah? Tak tahu bagaimana itu? Nah, jadi tidak semua jenis kontrasepsi itu bisa cocok dengan diri kita. Itu masuk kategori efek samping atau bagaimana? Ya, masuk di efek samping ringan. Jadi kalau ibu hamil itu, yang boleh divaksin adalah yang usia 13 minggu ke atas. Jadi kalau usia keambilannya sudah mulai dari 13 minggu ke atas, itu sudah bisa. Idealnya adalah 13 sampai 16 minggu. Novelka BKKBN, jumpa lagi dengan saya Aprianto Parubak dalam acara podcast MVC BKKBN Perwakilan Sulawesi Tengah. Kali ini saya ditemani oleh seorang salah satu serikandi muda dari kantor perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau adalah salah satu subkoordinator di BKKBN Sulawesi Tengah. Dengan penuh prestasi-prestasi dan inovasi, ya, inilah beliau. Kita sambut dokter Prostalia Sterkiani Palinggi, ya, atau biasa di sampah dokter Ocak. Halo, Novelka BKKBN. Salam sehat semuanya, ya. Sebetulnya dengan VKB KKBN, ya. Jadi, bagaimana kabar dok? Sehat-sehat? Puji Tuhan, sehat selalu. Pencernaan lancar. Pencernaan aman semuanya. Yang saat, kalau sekarang-sekarang ini kan mesti, yang selalu kita doangin itu apa? Sehat dulu, ya. Sehat dulu. Sehat dulu. Ya, sehat dulu. Soalnya itu investasi. Kalau tidak sehat, harus susah. Iya, memang. Jadi, kita mau memperoleh masalah apa, ya, Bu? Isu-isu terhangat. Isu-isu terhangat. Ya, isu terhangat. Sebenarnya, sebelum masuk kita ke isu terhangat, sebenarnya saya mau tanya dulu ini, Ibu dokter ini jadi dokter apa? Cita-cita atau bagaimana? Atau diarahkan sama orang tua? Apakah orang tua? Atau memang dari dulu sudah hobi jadi dokter? Hobi apa? Bagaimana? Cita-cita? Kalau hobi, bukan hobi, tapi cita-cita. Jadi, memang dari, kan kalau biasanya anak kecil itu kan punya cita-cita, ya. Kalau ditanya, cita-citanya besar mau jadi apa? Nah, saya dari, kalau saya, sehingga saya dari kecil itu kalau ditanya, pasti pengennya itu jadi dokter, ya. Dan memang dari SMP sampai SMA itu memang sudah fokus pengen jadi dokter. Iya, cita-citanya. Beraktirasi belajar begitu, ya? Iya. Kan kalau pintar itu semuanya bisa jadi pintar. Cuma rajin belajarnya ini, kan? Nah, itu teman-teman yang mau jadi dokter, jangan lupa rajin belajar. Supaya bisa jadi dokter. Tidak harus jadi dokter juga, harus lagi belajar, harus lagi belajar untuk mencapai cita-cita, ya kan? Siap. Oh, betul. Mau jadi apa saja, intinya rajin belajar. Soalnya kalau malas, apa yang jadi? Tidak ada. Iya. Sip. Betul itu. Nah, sekarang, dokter koca ini, kan? Apa? Subkoordinator Kesehatan Reproduksi, ya. Jadi, bidang KB, subkoordinator Kesehatan Reproduksi. Apa dikerjakan di saat itu? Jadi, kalau di Kesehatan Reproduksi ini, tentunya membahas seputar Kesehatan Reproduksi. Kesehatan Reproduksi. Di dalam Kesehatan Reproduksi itu. Jadi, yang terkait di situ, bagaimana kita mengupayakan mulai dari dalam kandungan sampai lansia itu, kualitas hidupnya itu sehat. Sehat. Iya. Satu siklus kehidupan dari belum lahir sampai sudah melahirkan? Iya, dari proses pembuahannya itu. Pembuahan. Iya. Berarti dari sebelum, memang sebelum hamil? Iya. Perencanaan dari sebelum hamil itu sudah harus diberikan pemahaman, kan, tentang Kesehatan Reproduksi untuk para remaja. Kan, nantinya jadi calon ibu, kan, calon ayah. Jadi, dari sejak remaja itu sudah diberikan satu pengetahuan. Di remaja sudah ada genre, kan? Kan, kalau genre itu pemahamannya. Kita lebih ke Kesehatan Reproduksi dari promosinya. Promosi. Kayak slogan, buah anak, lebih sehat juga. Iya, gitu. Tapi, orang tua dulu itu banyak juga kenal itu. Itu, mereka juga tetap sehat. Kira-kira bagaimana kalau tinjauan-tinjauan dari sisi Kesehatan Reproduksi itu. Maksudnya, apakah masih relevan untuk di zaman sekarang ini masalah banyak anak, banyak rezeki itu atau bagaimana? Kalau menurut saya, kalau sekarang kita masih menghanut banyak anak, banyak rezeki, sudah tidak relevan dengan zaman. Karena, apalagi situasi-situasi sekarang, dengan, kalau kita mau berpikir dulu itu kan, Dan dari sisi Kesehatan Reiki, dari sisi Kesehatan Reproduksi, sekarang kan, Kebanyakan dari segi ekonomi, Dari segi ekonomi. Semakin, hari, kebutuhan itu semakin bertambah. Belum tentu juga pendapatan itu akan mengikuti. Terus kalau misalnya kita juga terlalu banyak anak Jangan-jangan nanti kita tidak bisa memberikan pola asur dengan baik Jadi waktu kita juga yang tidak utuh Orang tua sibuk kerja Sekarang kan kesetaraan gender kan sangat-sangat bagus ya Kalau dulu kan memang ibu itu lebih fokus ya Memang kebanyakan banyak yang kerjanya memang di rumah Bukan bekerja di luar rumah Jadi dengan ibu-ibu yang bekerja semakin banyak Waktu juga kepada anaknya juga nanti bisa tidak fokus Jadi kalau cuma dua, langkah diatur? Saya, ini kan kebetulan saya anak bersatu Sedangkan saya anak satu saja Terkadang dengan kesibukan-kesibukan saya Saya harus memang mengatur satu waktu tersendiri Supaya anak saya yang cuma satu ini bisa mendapatkan full perhatian saya Makanya sekolahnya, makanannya, dan sebagainya Apalagi kalau banyak anak Maksudnya, kecuali memang mampu untuk merawat? Kalau saya bukan masalah mampunya Apakah kita bisa memberikan segala perhatian, kemudian misi yang baik, kualitasnya yang baik Kan anak ini kan kita bukan hanya mau melahirkan saja Hanya kan dia tunggu-tunggu Tapi apakah pertumbuhan, perkembangan itu bagus? Apakah nanti bisa jadi satu generasi yang bagus? Kualitasnya dia itu ya? Iya, itu kan yang kita harapkan Jadi pada saat misalnya kita nanti sudah lansia ya kan Anak-anak kita ini bisa mandiri ya kan? Bisa survive Karena kita sudah didik dari awal itu dengan kualitas yang bagus Dari sisi case procedure dok Kira-kira kayak sekarang ini kan biasanya banyak iklan KB masalah pernikahan dini Usia dini begitu Kemudian yang perempuan itu dianjurkan umur 21 Kemudian laki-laki umur 25 Iya, maksudnya apakah memang itu ada semacam pengelitian begitu Untuk dari sisi kesehatan reproduksi bahwa di umur ini memang sudah baik untuk melakukan reproduksi atau bagaimana? Jadi sebenarnya pemerintah itu menentukan apalagi BKKB ya Menentukan itu 21 dan 25 Karena di undang-undang perkawinan kan dia 19 tahun ya kalau dalam Ya 18 tahun kan Kalau di BKKB kan 21 sampai 25 Nah itu kan kita sudah melakukan satu penelitian ya kan Dari jurnal-jurnal itu mengatakan bahwa Kalau di atas untuk wanita Kalau dia usianya di bawah 20 tahun Organ reproduksinya itu belum matang Belum artian resiko-resiko yang akan timbul misalnya komplikasi pada saat dia hamil ataupun persalin itu lebih tinggi dibandingkan dia di atas 21 tahun Ya karena disitu organ reproduksinya sudah matang sehingga sudah siap untuk hamil dan melahirkan Begitu pula pada laki-laki pada usia 25 kan sebagai laki-laki kan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan Yang dianggap sudah bisa Sudah bisa jadi dari usia Sepolah ya Kuliahnya itu sudah selesai Sudah mencari pekerjaan Menafkai nanti keluarganya Jadi dianggap 25 itu sudah matang Untuk berkeluarga Itu dari Masih dari sisi case pro lagi Saya mau bertanya masalah Biasa ada rumor di masyarakat Kalau kita Kalau ibu-ibu itu pasang Alat kontrasepsi Sekarang kalau namanya apa Dulu spiral Sekarang IUD Ya itu biasanya Katanya lari ke jantung Itu betul kah? Atau bagaimana? Jadi sebelahnya bukan spiral ya Jadi Alat KB-nya namanya IUD Atau alat kontrasepsi dalam rahim Cuma dulu bentuknya itu spiral Seperti SS Jadi bilangnya spiral Nah kalau sekarang itu bentuknya T Seperti huruf T Jadi sama-sama IUD Cuma bentuknya saja dulu itu spiral Sekarang itu bentuknya T Nah kalau dibilang mau lari ke jantung Ya kan Dibilang misalnya ke Usus kah Ya kan Biasanya ada Ada rumor begitu Jadi sebenarnya itu Hanya Anu ya Mitos-mitos Fuak-fuak lah ya Karena kalau kita melihat Cara pemasangan Itu kan Rahim Kalau dari atas Ya kan Kalau kita itu seperti Apa ya Seperti buah alpukat rahimnya Terus di atasnya itu Ada Ada penutup Kiri dan kanan itu Tidak ada lubang Atas juga itu Tidak ada lubang ya Kalaupun misalnya Ayudinya mau terlepas Atau mau bergerak ke sana kemarin Otomatis dia akan jatuhnya Hanya ke bawah Keluar dari vagina Jadi mungkin dia jatuh terus Dianggap Oh ini larga usus sudah ini Iya Jadi sebenarnya Bila mau lari ke jantung itu sangat jauh Karena kan Jauh sekali Iya Ini kan tidak dipasang di pemeludar Sesuatu itu bisa bergerak Kalau dia maksudnya Maksudnya ke pemeludar Jadi aliran darah yang membawa dia ke jantung Nah ini kan tidak Dia kan di dalam rahim Di dalam rahim Rahim itu kan tidak buntu Buntu Kira kanan itu kan ada Dinduk telur Di atasnya ada dinding juga Jadi nggak bisa langsung tembus Ke jantung Jadi ada kemungkinan dia jatuh Tanpa disadari Kemudian dianggap Itu sudah Lari ke organ vital yang lain Iya Mungkin karena tidak dilakukan Pemeriksaan lanjut Dipikir Oh jangan-jangan Ini hilang kemana-kemana Padahal Bisa saja Karena Biasanya kan Ayud itu Pada awal-awal pertama Itu Hid itu Agak banyak Agak banyak Lebih dari yang sebelumnya Jadi Takutnya pada saat Hidnya lagi banyak Dia keluar Tanpa disadari Tanpa disadari Sehingga muncul Rumor-rumor Rumor Itu Itu Ayud itu Untuk Alat kontrasepsi Jangka panjang Kalau yang jangka pendek Biasanya sunti Dan biasanya Orang-orang yang tidak Tujuk Biasanya ada Kayak Flag-flag Sebenarnya Yang disarankan Di BKKBN ini Bagaimana Alat kontrasepsi itu Apa sebenarnya Jadi Kalau kita memilih Alat kontrasepsi itu Sesuai dengan Kebutuhan kita Apa yang kita butuhkan Kemudian Yang kedua Kita harus lihat Apakah sesuai dengan Kondisi medis Kondisi kesehatan kita Jadi tidak semua Jenis kontrasepsi itu Bisa cocok dengan diri kita Ada juga Ada Beberapa orang Dari Tujuh varian yang tersedia itu Mereka ini semua Tidak cocok Tidak cocok? Iya Misalnya Maksudnya Tidak cocok Misalnya Kayak Spill Suntik Ayudi Itu mereka Tidak cocok Yang mereka cocok itu Misalnya Seperti Dilakukan Tubectomy Atau Pasectomy Jadi Semua yang berhubungan dengan Alat Ataupun diberhubungan hormon Dia tidak bisa Ada juga yang Menggunakan Misalnya Menggunakan kondom Ternyata tidak cocok Karena Alergi terhadap Bahan latex dari Kondom Jadi menurut saya Itu yang paling penting Ini Sesuai Kebutuhan Dan Sesuai dengan Kondisi kesehatan Dia Nah Terus Kalau Kayak Gini Kan Biasanya Ibu-ibu ini Ada yang Ngantor Ada yang di rumah Sibu Urus Pekerjaan Pekerjaan Nah Terus Mau konsultasinya Kadang Kurang bisa Bisanya Kadang malam Atau Di sela-sela Istirahat Kerja Nah Kalau mau ke puskesmas Atau ke fasilitas kesehatan Biasanya Waduh Ini makan waktu juga Kira-kira Ada Inovasi-inovasi Dari BKKBN Untuk Menghandle Ibu-ibu yang Kurang waktu Kalau Sekarang ya Kita itu kan Nopengga BKKBN Mesti tahu Bahwa BKKBN itu Punya satu inovasi Yang namanya Jessica Line Jendela informasi Dan konsultasi online Jessica Line Jessica Line Jendela informasi Dan konsultasi online Nah disitu kita Memberikan satu akses Kepada masyarakat Yang ingin melakukan konsultasi Tanpa harus ke fasilitas kesehatan Itu bisa menghubungi Melalui phone Ataupun Whatsapp Di nomor Jessica Line Di 0822-5984-0008 Ini kontak person Eh apa Nomor kontak Jessica Line Sehingga Teman-teman BKKBN yang ingin Berkonsultasi Tentang Seputar Alat kontrasepsia KB dan Case Pro KB dan Case Pro Boleh langsung menghubungi Lewat Whatsapp Whatsapp boleh Phone juga boleh Atau phone Iya Jadi disitu Bukan hanya Bahas KB saja Misalnya ada kesehatan reproduksi Apa Misalnya remaja Hidnya ini Biasanya kan remaja Hidnya sering telat Misalnya Atau gak lancar Atau musil Misalnya ada yang mengkonsultasi Tentang Ada gangguan Hidnya Bisa Silahkan saja Itu siapa saja yang bisa menghubungi Masyarakat bisa Masyarakat Iya Semua bisa Case Pro Secara luas Jadi ibu hamil Atau Ibu menyusui Boleh Semuanya boleh Kan masyarakat secara luas Karena kan tadi saya bilang Case Pro itu mulai dari Pembentukan kan Sampai lansia Biar lansia juga bisa Karena kita kan punya Case Pro lansia juga Oh gitu Iya Jadi Seputar program KB Mulai dari Remaja Sampai lansia Ibu hamil Ibu menyusui Yang mau pas ekomi Juga bisa disitu Bisa Nanti kita konsultasikan Iya Jadi misalnya Ada yang mau pengen Mau KB apa Bingung Beberapa itu ada Yang WA Itu Dok saya ini Habis melahirkan Saya menyusui Mau berkambing KB nya apa Atau ada biasanya Dia itu Dengar-dengar Hoax Dengar-dengar Hoax Pengennya Ayuji Tapi Dengar-dengar Orang bicara itu Dia jadi takut Akhirnya dia bertanya Bahkan ada yang sampai datang ke sini Dari Pia Whatsapp Dia datang bersama suaminya Untuk memperjelas lagi Memperjelas Akhirnya sekarang Dapat pakai ID Itu biasanya Apa saja yang ditanyakan Yang paling banyak Ditanyakan Di Jessica Biasanya Seputar apa Tentang pilihan kontrasepsi Jadi masih banyak masyarakat Yang masih bingung Saya ini maunya KB apa Jadi kita bantu Memberitahu Menginformasikan Jenis-jenis KB Yang sesuai dengan Kebutuhan Yang Ini juga Dari Di BKKBN Di BKKBN Itu kan Menangani Masalah stunting Kalau ada salah Jadi Apakah Penggunaan Alat kontrasepsi Itu nanti Ada Pengaruhnya Dengan risiko Anak menjadi stunting Kalau Bicara tentang Stunting Dan KB Tentu Ada satu Korelasi Satu hubungan Bagaimana KB itu bisa Mempengaruhi Penurunan stunting Karena dari Faktor-faktor Risiko penyebab Stunting itu Salah satunya adalah Jarak Kehamilan Kalau jarak Kehamilannya Terlalu berdekatan Bagaimana ya Ibunya Mau mempersiapkan dirinya Untuk Memberikan Gisi yang Gisi yang baik Kepada anaknya Bagaimana Dia mau Mempersiapkan Nutrisi Untuk dirinya Sendiri Sehingga Calon bayinya Bisa mendapatkan Gisi yang baik Selama Kehamilan itu Pertumbangannya Bagaimana Apakah Bagus Atau tidak Pada saat Dia Di dalam Kandungan Jadi Sebenarnya Harapan dengan KB Itu bisa Menjarangkan Jarak Anak yang Yang sudah Dilahirkan Yang sebelumnya Itu Usia Minimal Dua tahun Itu Bisa Mendapatkan Tidak terlewatkan Istilahnya Seribu hari Pertama Kehidupannya Jadi Mulai dari Pemberian Gisi yang Cukup Perhatian Kemudian Ibunya juga Mempersiapkan diri Kembali Untuk bisa Hamil kembali Nah Disitulah Penting sekali Menjarangkan Jarak Dengan Menggunakan Apa Menggunakan KB Kebanyakan Kan Ibu-ibu Kalau kita Lihat Habis Melahirkan Mengatur Jarak Kelahiran Menjarangkan Atau Mengatur Jarak Kelahiran Menjarangkan Kalau menurut saya Menjarangkan Mengatur Sama Buat Jarak Jadi kita Mengatur Supaya Jaraknya Itu Tidak Berdekatan Ada Namanya Jarak Ideal Hamil Health Tiving Spacing Itu Berapa Tahun Dua Tahun Sejak Dia Melahirkan Jadi Bukan Sejak Dia Hamil Tetapi Jadi Malah Tua Takut Sejak Dia Melahirkan Jadi Sebenarnya Kalau kita Berbicaraan Untuk Case Pro Tadi Tadi Tanya Kenapa Kadang Saya Berpikir Kenapa Ada Case Pro Remaja Di Sebelah Kenapa Ada Case Pro Juga Sebenarnya Bukan Karena Kalau Mereka Sebenarnya Kelompoknya Yang Dibina Orang Tuanya BKR Bina Keluarga Remaja Setau Saya Koptan Itu Adalah Yang Dibina Adalah Orang Tua Yang Memiliki Anak Remaja Setau Saya Seperti Itu Sama Juga BKP Orang Tua Yang Memiliki Anak Jadi Bukan Langsung Anak Tetapi Orang Tuanya Dibina Supaya Mampu Mengajarkan Kalau Kami Di Case Pro Itu Lebih Ke Promosinya Jadi Promosi Khususnya Saat Ini Kami Akan Konsumnya Kepada Kelompok Kelompok Anak Anak Yang Putus Sekolah Tapi Putus Sekolah Yang Misalnya Anak Dilapas Remaja-Remaja Dilapas Program Prioritas Yang Sekarang Jadi Mulai Tahun Depan Tahun Ini Kami Sudah Mendata Dan Sudah Beberapa Kelompok Yang Ada Tapi Saya Ada Planning Tahun Ini Akan Saya Launching Satu Satu Itu Di Remaja-Remaja Dilapas Mereka Bukan Pernah Dapat Case Pemasara Semacam Sharing Informasi Dengan Para Remaja-Remaja Yang Sementara Pembinaan Dilapas Atau Remaja-Remaja Jalanan Itu Ada Data-Data Itu Ada Remaja Jalanan Ya Anak-Anak Jalanan Itu Bagaimana Jalanan Jadi Kerjasama Dengan Instasi Atau Bagaimana Jalan Sendiri Tidak Kami Kerjasama Dengan 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 Termasuk Ini Anak-anak Yang Sedang Apa Sementara Direhab Jadi Mereka Ternyata Ada Pantinya Panti Panti Sosial Ada Panti Rehabilitas Panti Sosial Panti Sosial Anak Jadi Anak-anak Yang Mungkin Dianggap Resiko Tinggi Yang Memiliki Resiko Tinggi Itu Itu Skopnya Apa Kota Paklut Atau Sesudah Atau Ada Pilot Project Untuk Percontohan Kalau Kita Lihat Data Kita Bergerak Kalau Ada Data Datanya Paling Banyak Adanya Di Sulawesi Di Kota Palu Jadi Mungkin Pilot Project Di Kota Palu Tapi Tetap Ada Beberapa Kabupaten Yang Kita Kunjungi Untuk Lakukan Pembinaan Pembinaan Ada Remaja-remaja Resiko Tinggi Ini Yang Putus Sekolah Berarti Rentan Dengan Pernikahan Dini Rentan Dengan Larkoba Biasanya Kalau Sekarang Kalau Kita Melihat Misalnya Genre Case Pro Mereka Masuk Dari Jalur Pendidikan Ini Jalur Pendidikan Formal Jadi Misalnya Lembaga-lembaga Sosial Yang Kita Masuki Kalau Genre Sudah Jalan Sendiri Nanti Kerjasama Dengan Genre Sosial Termasuk Sosial Kemudian Kemen Kungham Kena Bagian Lapas Ya Lapas Gitu Terus Saya Mau Tanya Beberapa Hari Sebelumnya Sudah Sudah Ada Masalah Vaksin 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 Ibu Hamil Ini Kemarin Kan Di Kota Terus Itu Bisa Berjelaskan Ke Notri KBKB Persyaratan Apa Saja Ibu Hamil Yang Bisa Mendapatkan Vaksin Ibu Hamil Terima Tidak 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 Sampai Sekarang Ibu Hamil Yang Sudah Divaksin Baru 49 Orang Sampai Dari 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 Pencanangan Sampai Hari ini Sudah 49 Orang Yang Divaksinasi Nah Menurut saya Itu Masih sedikit Nah Target Kita Kalau Kota Palu Itu 200 Sesurang 20.000 200 Itu Berkapan Perbulan Apa Ber Pokoknya Kita Harus Mencapai Vaksinasi Itu Kan Total Ibu Hamil Yang Harus Kita Capai Adalah 20.000 Berarti Rencananya Sampai Oktober Rencananya Sampai Oktober Tercapai 20.000 Ibu Hamil Yang Divaksin Nah Perkebutan Itu Dibaginya Katanya 200 200 Kita Baru Capai 49 Dan Memang Kemungkinan Karena Masih Banyaknya Ketakutan Pada Ibu Hamil Untuk Vaksin Untuk Vaksinasi Covid-19 Ini Padahal Sebenarnya Kan Kalau Kita Berpikir Ibu Ibu Hamil Ini Rentan Sekali Terhadap Covid-19 Kalaupun Terkena Itu Apalagi Kalau Dia Sampai Yang Mulai Di Trimester Tiga Itu Kondisinya Lebih Berat Terus Ibu Dokter Itu Kalau Ibu Hamil Yang Punya Semacam Penyakit Comorbid Itu Bisa Divaksin Jadi Kalau Terkait Dengan Kriteria Tadi Yang Bisa Divaksin Ata Tidak Jadi Kalau Ibu Hamil Itu Yang Boleh Divaksin Adalah Yang Usia 13 Minggu Ke Atas Jadi Kalau Usia Kehamilannya Sudah Diatas Mulai Dari 13 Minggu Ke Atas Itu Sudah Bisa Idealnya Adalah 13 Sampai 16 Minggu Terus Kalau Ibu Hamil Punya Penyakit Comorbid Atau Penyakit Bawaan Diabetes Atau Asma Nah Kalau Misalnya Ibu Hamil Punya Kondisi Kondisi Penyakit Penyerta Comorbid Itu Selama Dia Keadaannya Terkontrol Terkontrol Dalam Artian Misalnya Dia Beriwayat Tekanan Dara Tinggi Atau Gula Tapi Selama Ini Dia Rutin Obat Kemudian Dia Minum Obat Pada Saat Diperiksa Gula Daranya Atau Tekanan Daranya Itu Selalu Normal Nah Itu Tidak Masalah Itu Silahkan Vaksin Jadi Dalam Kadang Dia Terkontrol Penyakit Apakah Diabetes Kemudian Darah Tinggi Hipertensi Kemudian Jantung Atau Asma Itu Bisa Jadi Asma Itu Bisa Asal Terkontrol Biasanya Dalam Kita Ambilnya Dalam Tiga Bulan Itu Tidak Pernah Kambuh Itu Bisa Divaksinasi Bukan Semua Pasien Asma Tidak Bisa Divaksin Tidak Tapi Pada Saat Dia Terkontrol Itu Boleh Itu Boleh Iya Jadi Bukan Karena Dia Semua Sakit Malah Sebenarnya Kita Harus Membalik Bahwa Orang Orang Yang Dengan Penyakit 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 Mereka Wajib Divaksin Karena Kalau Mereka Kena COVID-19 Berjalannya Akan Lebih Berat Dari Orang Yang Tidak Ada Yang Harus Divaksin Dibanding Orang Sehat Dibanding Orang Sehat Karena Orang Sehat Tidak Ada Komorbid Kalaupun Terkena Kemungkinan Gejalannya Ringan Yang Punya Komorbid Lebih Kalau Kita Lihat Banyak Yang Sampai Meninggal Karena Ada Komorbid Ataupun Sampai Harus Dirawat Di rumah Sakit Karena Ada Komorbid Kemarin Saya Sempat Sempat Karena Tidak Ada Komorbid Lumayan Lumayan Recovering Cepat Dan Kebetulan Sudah Divaksin Memang Lumayan Ringan Tidak Seperti Yang Saya Tumuh Di Rumah Sakit Memang Memang Vaksin Memang 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 Vaksin Sangat Membantu Membantu Kalaupun Dia Terkena Gejala Yang Timur Tidak Sampai Berat Jadi Mengurangi Kita Untuk Masuk Rumah Sakit Terus Untuk Ibu Hamil Sendiri Itu Jarak Dari Vaksin Pertama Dengan Vaksin Kudua Itu Ada Jarak Seperti Masyarakat Normal Yang Tidak Hamil Atau Bagaimana Untuk Jarak Sama Seperti Vaksin Pada Masyarakat Umum Jadi Tergantung Dengan Jenis Vaksin Tergantung Jadi Kalau Sinovac Yang Biasanya Yang Awal Kita Pakai Itu 28 Hari Kalau Dia Gunakan Moderna 21 Hari Vaksin Vaksin Saja Itu Kalau Untuk Ibu Hamil Cuma Tiga Jenis Yang Direkomendasi Sinovac Moderna Pfizer Kalau Pfizer Kan Belum Ada Di Indonesia Sudah Ada Cuma Di Sulten Belum Masu Itu Di Vaskes Bisa Didapat Vaksin Ibu Hamil Ya Di Semua Fasilitas Kesehatan Bisa Bahkan Sekarang Ini PFB Atau Praktik Biduan Mandiri Juga Sudah Bisa Melayani Tetapi Memang Nanti Akan Ada Satu Alur Khusus Jadi Tidak Karena Vaksin Kan Tidak Sembarang Dari Segi Penyimpanannya Jadi Nanti Akan Ada Dikuatkan Alur Biduan Biduan Praktik Mana Yang Bisa Melayani Vaksinasi Untuk Ibu Hamil Tapi Untuk Sementara Di Kota Paru Bahkan Di Kabupaten Bisa Didapatkan Di Puskesmas Ataupun Di Rumah Sakit Iya Keren Tahun Ini Itu Kan Kalau Tidak Sementara Mengurus Ini Apa Zona Integritas Wilayah Beroperasi Bersimulayan Iya Karena Tahun Kemarin Sudah Dapat Predikat Zona ZIBBK Belaya Bebas Korupsi Dan Dokter Menjadi Salah Satu Agen Perubahan Di Itu Itu Apa Tipsnya Atau Raksiannya Supaya Bisalah Dicontohi Oleh Semua ASM Tips Atau Apa Yang Ibu Dokter Kerjakan Sampai Bisa Dimandatkan Sebagai Seorang Agen Perubahan Kalau Saya Selama Ini Kalau Saya Bekerja Kan Kalau Kita Dibilang Bekerja Bekerja Itu Salah Satu Ibadah Jadi Saya Berusaha Setiap Tugas Bekerjaan Yang Diberikan Kepada Saya 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 Lakukan Dengan Baik Itu Saja Sih Kemudian Sanya Kalau Diberikan Tugas Usahakan Diselesaikan Dengan Baik Telepon Tanggung Jawa Terus Jangan Lupa Itu Paling Penting Sebenarnya Integritas Juga Integritas Kita Dalam Melaksanakan Setiap Pekerjaan Kita Agar Sasarannya Itu Tepat Tepat Ya Jadi Sesuai Dengan Harapan Yang Kita Cabai Kalau Saya Seperti Itu Yang Penting Kita Berusaha Melakukan Yang Terbaik Sesuai Dengan Antropoksi Kita Kemudian Jujur Integritas Itu Saja Tidak Perlu Yang Artinya Melakukan Dengan Semua Hal Dengan Sewajah Dengan Ikhlas Aman Semuanya Yang penting Kita Punya Patron 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 Semua Patron Itu Dibuat Agar Kita Ada Satu Alur Yang Harus Kita Ikuti Panduan Agar Tidak Tidak Merenceng Tidak Merenceng Satu Lagi Loh Sebelum Kita Tutup Apa Ada Pesan Dan Kesan Untuk Novega Baik KBN Baik Ibu Hamil Ibu Menusui Atau Yang Bagi Rekan Rekan Yang Kemajan Atau Lansia Atau Pesan Mengenai Masalah Case Pro Masalah Covid Silahkan Oh Iya Biasanya Ada yang bingung Kan Tadi kan Saya bilang Ada Vaksin Vaksin Kan Ada Tiga Yang Bisa Untuk Ibu Hamil Vaksin Sinovac Vaksin Jenis Moderna Yang Namanya Moderna Dan Pfizer Kalau Sinovac Ini Dia Adalah Virus Yang Di Inaktifkan Atau Virus Yang Dilemahkan Kalau Moderna Dengan Pfizer Adalah Virus mRNA Jadi Dia Ada Bagian Virus mRNA Yang Masukkan Kedalam Tubuh Kalau Ini Adalah Vaksin Yang Virus Yang Dilemahkan Jadi Dia Berbeda Makanya Biasanya Kalau Vaksin Yang mRNA Ini Yang Moderna Biasanya Abis Vaksin Adalah Vaksin Agak Lagi Ini Sedikit Lebih Berat Di Bagian Bekas Untikannya Berat Agak Lebih Begal Begal Lebih Berasa Dibanding Sinovac Biasanya Tidak Ada Itu Masuk Kategori Efek Samping Ringan Tetapi Ini Pengalaman Saya Kemarin Vaksin Sinovac Dua Kali Terus Periksa Antibody Periksa Antibody Itu Hanya 76 76 Maksudnya 76 Iya Antibody Saya terbentuk Hanya 76 76 76 76 76 Bukan 76 Mikro Mikro Ada batasan Nah Kalau yang Di Moderna Saya punya Di Periksa Itu Di atas 40.000 Nilai Rujukannya Iya Normal Lebih dari 40.000 Dari 76 Naik Menjadi 40.000 Lebih Dari 40.000 Karena Alatnya Ternyata Bisa Membaca Sampai 40.000 Saja Antibody Itu Nilai Rujukannya Sampai Disitu Atau Bagaimana Nilai Rujukannya Sudah Tinggi Tapi Tinggi Sekali Itu Bagus 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 Antibody Kita Walaupun Memang Sampai Sekarang Belum Ditahu Rujukan Antibody Yang Bisa Betul Menangkal Ini COVID-19 Tapi Dengan Kita Melihat Waktu Sinovok Itu Menurut saya Masih Rendah Menurut saya Rendah Tetapi Sudah Tinggi Itu Sudah Tinggi Nilai Nilai Rujukan Batas 0.000 Kalau Nggak Salah Itu Dari 0.000 76 Kemudian 40.000 Iya Di atas 40.000 Jadi Berbeda Memang Reaksinya Agak Berbeda Dengan Sinova Tetapi Benefitnya Menurut saya Itu Sangat Tinggi Jadi Kalau Kita Bilang Takut Nanti Misalnya Tiba-tiba Ada yang Pegal-pegala Atau Misalnya Ada yang Sampai Panas Menurut saya Itu Reaksi Apa Bedanya Dengan Anak Kita Vaksin Vaksin DPT Panas Itu Sebenarnya Respon Tubuh Untuk Membentuk Antibody Jadi Tidak Kalau Cuma Satu Dua Hari Tidak Masalah Yang Penting Keuntungan Yang Kita Dapatkan Kesehatan Sip Keren Jadi Ibu Hamil Terserah Memilih Apa Sinovac Bisa Moderna Bisa Faisal Juga Boleh Cuma Kalau Di Sultang Rumah Gak Intinya Untuk Kesehatan Pemerintah Sudah Siapkan Silahkan Ibu Bapak 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 Mengajak Ibunya Ibu Yang Hamil Jangan Takut Yang Umur 13 Minggu Silahkan Vaksin Untuk Kesehatan Ibu Dan Calon Bayinya Itu ada Maksudnya Ibu Ibu Hamil Divaksin Itu Pengaruh Ke Jaminya Ada Sampai Sekarang Penelitian Itu Tidak Ada Makanya Kenapa Vaksin Di Atas 13 Minggu Karena Proses Pembentukan Organogenesi Semaksud Pembentukan Kita Maksudnya Organ Jantung Dan Sebagainya Tangen Kaki Dan Sebagainya Itu Sampai 12 Minggu Nah Kalau Sudah 12 Minggu Dianggap Sudah Selesai Pembentukan Sudah Utuh Jadi Kalau Di atas 13 Minggu Apakah Sampai Sampai Ibu Hamil Apakah Bayinya Semacam Tervaksin Kalau Sampai Sekarang Belum Ada Penelitian Yang Mengatakan Ada Transfer Terlalu Telefusat Ke Bayinya Belum Ada Antibody Berarti Itu Untuk Si Ibu Hamil Itu Sampai Kalau Ibunya Sehat Tentu Anaknya Sehat Kalau Ibu Hamil Itu Kan Ada Di Suntik Tete Kalau Berbarengan Itu Habis Suntik Tete Sebaiknya Satu Bulan Jadi Biasanya Kalau Ibu Hamil Ada Di Suntik Tetanus Tetanus Toksoid Itu Biasanya Wajib Kalau Ibu Hamil Di Suntik Tete Itu Setiap Hamil Setiap Ibu Hamil Anak Pertama Disuntik Tete Anak Kedua Suntik Tete 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 Tergantung Tergantung Sudah Tetekan Keberapa Tete Tete Ata Lima Kalau Dia Anak Kedua Sudah Terpenuhi Tete Tete Yang Berikutnya Sudah Disuntik Lagi Sebelum Menikah Sudah Disuntik Dan Jendak Dengan Vaksin Povit Tadi Itu Sebulan Atau Bulan Jadi Misalnya Ibunya Abis Versalinan KB Modern Tapi Pada Ibu-ibu Yang Hamil Yang Saya Ikuti Sampai Dia Melahirkan Memang Penting Sekali Banyak Ibu-ibu Ternyata Dia Tidak Mengerti Kalau Abis Melahirkan Itu Bisa Langsung Berkabit Ataupun Ada Yang Biasanya Dia Sudah Berkabit Eh Maaf Sudah Selesai Melahirkan Dia Memang Ingin Berkabit Tetapi Karena Dia Sudah Sibuk Mengurus Anaknya Sudah Lupa Melahirkan Akhirnya Hamil Lagi Karena Ada Satu Saya Punya Responden Seperti Itu Dia Ceritanya Baru 6 Bulan Sudah Isi Lagi Karena Lupa Berarti Lewat Masa Nipas Langsung Hamil Lagi Masa Nipas 42 Hari Kemudian Penang pulang Baru Selesai Terlalu Cepat Apalagi Dia Kemarin Itu Apalagi 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 Dia Apalagi Resiko Sekali Kalau Ambil Sangat Dekat Apalagi Yang Disarankan Minimal Dua Tahun Jarak Aman Jarak Aman Jarak Kehamilannya Aman Dan Sehat Novega BKKBN Ini kan Isu-isu Yang Lagi Hangat Ini Terkait Dengan Vaksinasi Jadi Perlu Saya Sampaikan Bahwa Jangan Takut Untuk Para Ibu Hamil Yang Usia Kehamilannya Sudah Masuk Di 13 Minggu Ke Atas Ayo Kita Vaksin Vaksin COVID-19 Supaya Ibu Dan Calon Bayinya Sehat Terhindar Dari COVID-19 Jangan Takut Jangan Dengan Waks-waks Di Luar Sana Kalaupun Ada Ingin Bertanya Kami Punya Satu Wadah Dan Kalaupun Nanti Ibu Melahirkan Melahirkan Ibu Sudah Harus Memiliki Rencana Rencana Untuk Berkabek Apa Jadi Ibu Sama Bapaknya Jangan Cuma Ibunya Ibu Dan Suami Itu Harus Sudah Merencanakan Saya Ini Mau Berkabek Apa Supaya Nanti Bisa Menjarankan Mengatur Jarak Hamilan Jangan Sampai Belum Selesai 6 bulan Atau 1 tahun Sudah Hamil Lagi Jadi Penting Sekali Sekarang Ibu Ibu Hamil Vaksin COVID-19 Kemudian Jangan Lupa Ibu Dengan Bapaknya Sudah Harus Memiliki Satu Wacana Ibunya Nanti Pada Selesai Melahirkan Mau Gunakan Alat Kontrasepsi Apa Supaya Perencanaannya Bagus Ibunya Sehat Anaknya Sehat Keluarganya Bahagia Dan Kalau Bingung Bisa Konsultasi Di Di Jessica Lain Jadi Nombor Whatsappnya Whatsappnya Di 0822 5984 0008 Jadi Kami tunggu Di Jessica Lain Kalau Misalnya Bingung Apakah Seputar Voksinasi Seputar Kontrasepsi Ataupun Misalnya Para Remaja Atau Lansia Mau Tanya Terkait Dengan Kesehatan Reproduksi Silahkan Kami Membuka Boleh Dilihat Di Sini Link Nomor Whatsappnya Nomor Whatsappnya Nomor Teleponnya Itu Satu Saja Jadi Kalau Jam Perjam Bisa Ditelepon Di Luar Jam Berjalan Bisa Jual WhatsApp Nanti Kami Akan Hubungi Oke Sekian Dulu Jumpa Saya Dengan Dokter Ocak Tetap Sehat Tetap Menjaga Prokes Jangan Lupa Pakai Masker Cuci Tangan Jangan 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 Salam Jangan Keren 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 Keren